Intro Berada di tengah pemukiman penduduk di desa Banjar Saricawi Bogor, Barbershop Cemot Berkreasi menggunakan baju hazmat atau alat pelindung diri saat mencukur rambut sejumlah pelanggan yang datang ke tempatnya Meski terlihat kaku dan cukup menguras tenaganya saat menggunakan baju hazmat ketika mencukur Namun para barberman ini tetap tekun memotong rambut sesuai pesanan pelanggannya Cukur rambut dengan menggunakan baju hazmat atau APD ini terpaksa dilakukan mereka Karena terus menurunnya pendapatan di tengah pandemi COVID-19 Di tengah menurunnya daya beli dan terus berkurangnya pendapatan barbershopnya Mendorong mereka untuk berpikir kreatif dengan membuat APD sendiri dari barang-barang bekas yang mereka kumpulkan Seperti kain plastik, helm, dan sulaman menggunakan perekat lakban Selain untuk tetap menjaga penghasilannya penggunaan baju hazmat saat mencukur rambut tersebut Juga sebagai bentuk pengamanan diri bagi pelanggan maupun para pemangkas rambut itu sendiri Lalu 4 Maret karena tidak ada yang datang ke sini Jadi saya punya plastik seperti ini Terus saya bikin aja langsung tanpa ada apapun Terus saya bikin, saya pakai Begitu aja berlalu, begitu aja Terus untuk ini, jujur aja panas banget Harus pakai ini Demi mencegah penyebaran ini Tetap bajunya harus saya pakai untuk jaga-jaga aja Jadi idenya lebih kepada apa sih, ada keprihatinan juga dan kewaspadaan Ada keprihatinan juga, ada kewaspadaan juga Pokoknya bentuk sosialisasi juga sih ke masyarakat Supaya lebih aman Terakhir 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 Tidak hanya para pemangkas, setiap pelanggan yang dicukur di barbershop Cemot ini Juga tetap harus mengikuti prosedur kesehatan Seperti mengukur suhu tubuh, penggunaan hand sanitizer dan wajib menggunakan masker Sehingga akan tetap aman dan nyaman saat dicukur di tengah ancaman wabah COVID-19 Terakhir Tidak hanya ada pelanggan yang dicukur di tengah cawan Ini pukul air Bisa untuk mencukur di tengah ancaman Di sini Jadi saya akan mencukur lebih aman atau bagaimana? Ya lebih aman, lebih stabil Terakhir Di sini Terakhir Di sini Di sini Selain itu, pemberlakuan jaga jarak juga diberlakukan di barbershop Cemot ini. Pelanggan yang akan dicukur tidak boleh masuk lebih dari dua orang ke dalam barbershop. Dari Kabupaten Bogor, Herman Bon melaporkan. Terima kasih telah menonton!